Sahabat Kompas.com Setelah menetapkan kuota haji yang akan diberangkatkan tahun 2022, Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas menetapkan alokasi kuota haji 2022. Penetapan kuota haji itu dilakukan dengan menaikan keputusan Menteri Agama KMA no. 405 tahun 2022 tentang kuota haji Indonesia tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi pada Jumat 22 April 2022. Keputusan tersebut nantinya akan menjadi pedoman seluruh jajaran dikjem penyelenggaraan haji dan umroh serta penyelenggaraan perjalanan ibadah haji khusus dalam melakukan finalisasi penyediaan layanan Jemaah Haji Indonesia. Mengacu pada KMA no. 405 tahun 2022 tentang kuota haji Indonesia tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi, Total Jemaah Haji yang akan diberangkatkan adalah 100.051 jemaah yang terdiri dari 92.825 kuota haji reguler dan 7.226 kuota haji khusus. Kuota haji reguler terdiri atas 92.246 kuota jemaah haji reguler Tahun berjalan 114 kuota pembimbing dari unsur kelompok pembimbingan ibadah haji dan umroh serta 465 kuota petugas haji daerah. Sementara untuk kuota haji khusus terdiri atas 6.664 kuota jemaah haji khusus tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi dan 562 kuota petugas haji khusus. Berikut sebaran alokasi kuota haji di Indonesia per provinsi. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Termins di Jemaah Haji Selain jumlah jemaah haji, Kemenang juga telah mengatur kriteria jemaah haji yang akan diberangkatkan pada tahun 2022. Pengaji pada keputusan tersebut, berikut beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh jemaah haji yang akan berangkat tahun ini. Jemaah telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi Jemaah berusia maksimal 65 tahun per tanggal 8 Juni 2022 sesuai dengan urutan nomor porsi Adapun bagi jemaah haji yang telah melunasi pembayaran tapi tidak masuk ke dalam kriteria pemberangkatan Dapat menunda keberangkatan di tahun berikutnya yakni 2023 Sementara apabila kuota pemberangkatan haji 2022 baik reguler maupun khusus masih tersisa Mata akan digunakan untuk jemaah haji dengan nomor porsi berikutnya Pemberangkatan jemaah haji rencananya akan dimulai pada 4 Juni 2022 untuk klokan pertama Hal tersebut akan menjadi pemberangkatan haji pertama di tengah pandangan COVID-19 Setelah 2 tahun pemerintah tidak memperangkatkan haji Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya